Virus paling mematikan Di video saya sebelumnya yaitu Vegan adalah masa depan Saya sudah membahas Tentang apa langkah kita Dalam mencegah pandemi Di masa mendatang Jadi video kali ini Akan membahas lebih detail lagi Apa itu pandemi di masa mendatang Yang mengakibatkan Separuh populasi manusia Musnah Virus ini lebih ganas Dan lebih cepat penyebarannya Dibandingkan virus corona Atau virus covid-19 Lalu apa hubungannya dengan vegan Sangat menarik bukan Ini sangat penting kita bahas Karena keselamatan masa depan kita terancam Baik pastikan Anda sudah subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan info menarik dari kami Dan agar channel ini semakin berkembang Dan bisa memberi manfaat Bagi masyarakat luas Saya Donny Kita di acara Vegatalk Virus Membahas tentang virus Mungkin kita semua sudah tahu Apa itu virus Apalagi virus corona Sudah menjadi trending topik di mana-mana Bahkan kabar baiknya Sudah ada vaksin Dan kabar buruknya Eh virus ini bermutasi Dan menjadi strain baru Yang disebut virus D614G Atau disebut juga mutasi G Dan para peneliti mengatakan Virus ini 10 kali lebih menular Daripada corona biasa Dan mereka mengatakan bahwa Vaksin apapun Yang dikembangkan sekarang Menjadi tidak efektif Terhadap strain baru tersebut Terus apakah kita akan terus hidup Dalam ketakutan terhadap virus Setiap hari pakai masker kemana-mana Harus ditembak jidatnya Dengan termometer Pengukur suhu Kalau keluar kota harus bikin Surat kesehatan Harus dirapit tes Swap tes Sekolah belum bisa tatap muka Harus melalui aplikasi zoom Ditambah lagi keadaan ekonomi Yang resesi Daya beli lemah Banyaknya pengangguran dan kriminal Dan beberapa negara terpaksa lockdown Kedua kalinya Keadaan yang sedemikian krisis Ini baru dikarenakan Virus yang mortality rate-nya Hanya 0,4% Bagaimana kalau ada virus Yang 100 kali lipat Lebih besar mortality rate-nya Virus paling mematikan Pandemi tahun 1918 Disebut juga flu Spanyol Yang disebabkan virus H1N1 Sejenis virus influenza Tercetat sebagai pandemi virus Yang paling parah Sepanjang sejarah peradaban manusia Yang memakan korban Lebih dari 50 juta jiwa CDC memberi label sebagai pandemi Kategori 5 Yang memiliki mortality rate Kurang dari 4% Bagaimana kalau kita bertemu Dengan virus yang memiliki 10 kali lipat daripada Spanish flu ini Flu Spanyol ini Dan 100 kali lipat Daripada coronavirus Yaitu Fatality rate-nya Atau mortality rate-nya 40% Virus ini dinamakan H7N9 Virus ini terbentuk dari Gabungan virus bebek Burung liar Dan ayam Yang mereka bermutasi Pada peternakan Atau bisa pada pasal Terjadi pertukaran gen Antara manusia Dengan berbagai Hewan ternak liar tadi Yang mengakibatkan Virus bisa bermutasi Dan menular ke manusia Sejauh ini dilaporkan Ada 5 epidemi Dan total infected 1562 Dari tahun 2013 Sampai 2017 Virus ini Mortality rate-nya 40% Artinya Bila tertular virus ini Maka 1 dari 3 orang Akan tewas Dan para ahli CDC Mengatakan Potensi menjadi pandemi global Adalah Hike Yaitu sangat besar Kemungkinannya menjadi pandemi Seperti Covid-19 Yang sekarang kita alami Nah beruntungnya Virus ini Belum bisa menyebar Melalui Human to Human Transmission Yaitu manusia Menular ke manusia Namun para ahli Mengatakan bahwa Virus Terus bermutasi Setiap 1 jam Virus menghasilkan 1 generasi baru Penjelasan Sientifik secara biologis Seandainya Terjadi pandemi Dengan mortality rate-nya 40% Dan penyebarannya Lebih cepat Menyebar daripada Covid-19 Bisa dipastikan Separuh penduduk Bumi akan musnah Dan tidak terbayangkan Dampak ekonomi Dan sosial yang terjadi Di bumi ini Daripada kita membahas Masalah dampak Virus Kiamat ini Saya lebih tertarik Membahas Apa akar Permasalahan Dari virus ini Sesungguhnya Penyakit pada hewan Itu tidak bisa menular Pada manusia Infectious diseases In order to do what they do They have to get inside our cells So when A disease Organism Arrives at the outside of a cell It needs to find a molecule That it can recognize and bind to Like a key fits a lock So it can get into the cell Where it can live and reproduce Karena virus tadi Walaupun masuk ke dalam tubuh kita Tapi tidak menemukan kunci Untuk bisa masuk ke dalam cell kita Karena dia tidak bisa menempel Pada reseptor Inilah luar biasanya Sang pencipta Sang kreator kita Yang telah mendesain Cell kita aman Dari segala penyakit Yang bahaya tersebut Di video saya sebelumnya Yaitu tentang fakta kanker Dan penyembuhannya Saya sudah membahas mengenai Satu molekul penting Dari sel manusia Yang disebut dengan Sialic Acid Dan struktur Sialic Acid Pada manusia itu Berbeda dengan hewan Sialic Acid Pada manusia Disebut Neo5ac Dan struktur Pada hewan Disebut Neo5GC Seorang peneliti Dr. John Pepper Mengatakan Bahwa Sialic Acid Yang terdapat pada hewan Yang kita makan itu Akhirnya diproses tubuh Dan molekul Sialic Acid ini Menempel pada sel kita Sialic Acid Ini juga berpeluang untuk membuka kunci Bila ada virus Dari hewan yang masuk ke dalam tubuh manusia Jadi kita sendirilah Sebenarnya Yang membuka kunci bagi virus menular itu Karena kita sering makan ayam misalnya Maka gen Sialic Acid pada ayam itu Akan masuk ke dalam tubuh kita Jadi kita akan gampang terkena penyakit Flu burung Karena kita sudah hampir sama dengan Gennya ayam Yaitu Flu burung H1N1 Atau H5N1 Ataupun virus kiamat H7N9 Seandainya kita tidak memakan Daging hewan tersebut Maka tidak mungkin Ada kandungan Sialic Acid Neo5GC Dan menjadi kunci Pembuka virus Yang bisa masuk ke dalam sel kita Kesimpulan Yang pertama Virus itu Dikembangbiakan oleh manusia Melalui pertenakan Unggas Melalui pertenakan Babi Dan pertenakan lainnya Jadi kita sendirilah yang Mengembangkan virus ini Tanpa kita sadari Nomor 2 Sialic Acid adalah kunci Pembuka virus Tanpa kunci ini Virus tidak bisa masuk ke dalam sel Jadi Berbahagialah Vegan Tidak makan Daging hewan Nomor 3 Virus yang lebih ganas Masih berpeluang Menjadi pandemi global Dengan fatality rate 40% Bahkan lebih Mungkin virus ini Bukan namanya H7N9 Atau H5N1 Tetapi mutasi Yang lebih maju lagi Menjadi Super virus Apa solusi kita Apa sih solusi dari Virus ini Apakah dengan menutup Semua Peternakan Atau pasar Sumber virus tadi Rasanya tidak mungkin Pemerintah akan menutup Seluruh peternakan Hewan Selagi masih ada yang Mau makan daging Selagi ada demand Akan selalu ada Supply Jadi mari kita lihat Apa yang dilakukan Pemerintah Di negara maju Contohnya Di Amerika Dan Tiongkok Mereka sudah pasti tahu Ancaman pandemi Kedepan Maka mereka sedang Melakukan Konversi Pola makan Yaitu menjadi Vegan Secara Terstruktur Sistematis Dan masif Anda bisa melihat Mereka melakukan Lobby Ke perusahaan Pertanakan Ke perusahaan Yang suplai Daging hewan Untuk Melakukan Konversi Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati